Penyerang Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, mengaku bahwa ia sudah dihubungi oleh salah satu klub Jepang. Meski begitu, Ramadhan Sananta belum bisa membeberkan klub mana yang tertarik kepadanya. Hal itu diungkapkan secara langsung oleh Ramadhan Sananta saat ditemui awak media termasuk bolasport.com di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Oktober 2024. Ramadhan Sananta mengakui bahwa ia sudah lama dikontak oleh beberapa klub luar negeri. Meski begitu, Ramadhan Sananta belum bisa memastikan apakah akan pindah klub atau tidak. Saat ini, Ramadhan Sananta memperkuat klub Liga 1 2024-2025, Persis Solo. Kontrak Ramadhan Sananta bersama Persis akan segera berakhir. Belum diketahui apakah ia memutuskan untuk keluar dari Persis atau lanjut. Ada klub yang mengincar saya. Tapi saya sekarang fokus ke Persis dulu karena masih ada kontrak sampai Mei 2025, Jakarta Ramadhan Sananta. Kendati demikian, mantan pemain PSM Makassar itu tidak menutup kemungkinan mencoba tantangan baru. Salah satunya dengan keluar dari Indonesia. Ramadhan Sananta tertarik untuk menambah pengalaman di luar negeri. Sampai saat ini memang belum ada klub Eropa yang memberikan penawaran. Tawaran datang baru dari negara Asia Timur. Negara yang akan kita hadapi nanti, Jakarta Ramadhan Sananta. Ada pun negara Asia Timur yang akan dihadapi timnas Indonesia adalah Jepang. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di SUGBK, Jumat, 15 November 2024. Saat ditanya ada tawaran dari klub Jepang, Ramadhan Sananta hanya tersenyum. Hehehe, ya ucap Ramadhan Sananta.